Indonesia Super League musim 2015 memang baru akan bergulir awal Februari nanti. Namun klub-klub pesertanya sudah sibuk mempersiapkan diri dengan mengikuti berbagai turnamen pramusim. Dan berikut adalah turnamen-turnamen pramusim yang bakal jadi ajang pemanasan klub-klub sebelum melangkah ke ISL. Yang pertama adalah Piala Wali Kota Padang yang akan diikuti oleh 6 tim termasuk 3 tim dari ISL. Juara bertahan Persib Bandung, Semen Padang dan tim promosi Pusamania Borneo FC. Turnamen ini bakal digelar mulai besok hingga tanggal 8 Januari mendatang yang mengambil tempat di Stadion Haji Agus Salim, Markasemen Padang FC. Piala Gubernur Jatim juga sudah mulai bergulir hari ini. Empat tim ISL mengikuti turnamen ini yakni Persebaya Surabaya, Persi Kediri, Persela Lamongan dan Gresik United. Selain itu masih ada dua peserta dari level divisi utama, Persekap Pasuruan dan PSB Kambilitas. Piala Gubernur Jatim akan berlangsung dari tanggal 3 Januari hingga mencapai partai final tanggal 11 Januari nanti. Selain itu Persija juga akan menggelar turnamen segitiga tahunan Trofeo Persija yang bertempat di Stadion Utama Gelora Bukarno pada tanggal 11 Januari. Tiga tim papan atas Indonesia mengikuti ajang ini. Juara bertahan Arema Kronus, Sriwijaya FC dan Persija Jakarta sendiri. Selanjutnya masih ada satu kompetisi pramusim yang bergensi. Delapan tim yang mayoritas tim terbaik ISL musim lalu akan mengikuti SCTV Cup. Gelaran ini akan berlangsung selama 10 hari mulai 14 Januari hingga 24 Januari nanti. Ucap dari semua pramusim akan terjadi pada tanggal 27 nanti di mana PT Liga akan menggelar partai final Piala Inter Island yang tertunda satu tahun lamanya. Ya, Persib Bandung dan Arema Kronus akan benar-benar bertemu di Laga Pamungkas yang akan diselenggarakan di Stadion Sultan Agur Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Masih tetap mau update? Jangan kemana-mana dulu. Terima kasih telah menonton!